Inilah momen dimana atlet angkat besi asal Aceh Nurul Akmal mendapat perlakuan bodi shaming saat tiba di tanah air. Hal itu terjadi saat kontingan Indonesia yang baru kembali dari Tokyo tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu 4 Agustus malam. Nurul menjadi salah satu yang disambut Menpora Zainuddin Amali karena prestasinya menembus peringkat 5 di Olimpiadi Tokyo 2020. Dalam siaran langsung Instagram at Tim Indonesia Official, Nurul yang menjadi atlet ketiga yang muncul dalam sesi penyambutan dan mengambil karangan bunga mendapat celetukan yang kurang pantas dari salah satu oknum yang hadir pada acara tersebut. Yang paling kurus ucap oknum tersebut. Nurul Akmal saat dikonfirmasi mengaku tidak menyadari ada perlakuan bodi shaming kepadanya. Makanya saya menganggap mungkin bercandaan saja. Walaupun kita tidak boleh bodi shaming, cuma kita anggap bercanda saja. Nggak mau diperpanjang lagi, biarkan saja. Saya cuma mau fokus latihan dan meraih yang terbaik untuk kedepannya, kata Nurul. Terima kasih.